Intro Salam sejahtera berita terkini di petik daripada malaysiakini.com Muhyiddin tawar Kairi bertanding atas tiket bersatu dalam PRN Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin menawarkan Kairi Jamaluddin untuk bertanding pada pilihan raya negeri PRN akan datang dengan syarat bekas pemimpin UMNO itu menyertai bersatu Ketua Penerangan Bersatu Razali Idris berkata tawaran itu dibuat ketika Kairi berkunjung ke rumah Muhyiddin selepas dipecat daripada UMNO Dalam pertemuan itu Muhyiddin menawarkan kepada Kairi untuk bertanding atas tiket bersatu dalam PRN jika beliau masih berminat dalam politik Bagaimanapun terdapat beberapa syarat ditetapkan antaranya beliau perlu menghantar burang sebagai ahli bersatu terlebih dahulu dan kerusi yang ditandinginya akan ditentukan oleh pucuk pimpinan perikatan nasional katanya yang dipetik oleh utusan Malaysia hari ini Kairi yang adalah bekas Menteri Kesehatan masih belum menjawab tawaran Muhyiddin dan telah meminta sedikit masa untuk membuat keputusan tambahannya Razali yang juga pengurusi bersatu Terengganu berkata dia secara peribadi mengalu-alukan dan terbuka menerima Kairi sebagai ahli bersatu berdasarkan reputasi bekas Menteri itu dalam politik Bagaimanapun KJ perlu akur dengan keputusan parti untuk meletakkan beliau di mana sama ada di Selangor atau Negeri Sembilan katanya Razali berkata bersatu juga sedia membuka pintu parti kepada mana-mana bekas pemimpin UMNO yang dikenakan tindakan jika mereka mampu memantapkan lagi parti tersebut Parti kita sedia maklum ramai pemimpin UMNO dikenakan tindakan dipecat keahlian daripada parti berkenaan Jika mereka mampu memantapkan lagi bersatu tidak tiada alasan dan tiada salahnya untuk mereka sertai katanya Pada 28 Januari lalu Majelis Kerja Tertinggi MKT UMNO yang dipengurusikan oleh Presiden Parti Ahmad Zahid Hamidi memecat 44 ahli termasuk Kairi dan bekas pengurusi UMNO Selangor Ndok Omar Sebilangan pemimpin UMNO lain turut dikenakan hukuman penggantungan selama 6 tahun Tiada alasan diberikan untuk tindakan itu